selamat menikmati objek termasuk objek itu sendiri text, guidelines dan notes sedangkan untuk find and replace berfungsi untuk mencari objek atau text atau dan disini kemudian menimpa atau mengganti objek atau text yang ditemukan tersebut bagaimana penerapannya? yuk kita praktek jadi misalkan kita seperti ini teman-teman memiliki beberapa objek disini ada rectangle, kemudian ada ellipse, ada polygon kemudian ada kurva, text, dan seterusnya kita akan menerapkan satu persatu dari fungsi menu tersebut yang pertama adalah kita akan select all disini kita akan memilih objek kita akan pilih nah ini akan terpilih semua kenapa? karena objek disini yang dimaksudkan adalah seluruh komponen atau seluruh shape atau objek yang ada di bagian dokumen yang sedang aktif ini sehingga text, rectangle, ellipse, polygon, dan kurva semuanya ini adalah objek dari dokumen yang sedang aktif sehingga ketika kita memilih maka pilih objek semuanya akan terseleksi dan kemudian ketika kita hapus dia akan terhapus kemudian berikutnya adalah select all di bagian text jadi misalnya seperti ini select all text disini hanya akan menyeleksi text saja ya, text saja yang terseleksi kemudian berikutnya adalah guideline guideline ini kalau teman-teman pernah ini ya, pernah menggunakan garis bantu yang ada di sebelah sini di pinggir ya, kemudian dari horizontal dari atas kemudian vertikalnya dari samping seperti ini ini berfungsi untuk garis bantu guideline namanya nah, untuk menyeleksi ini semua kadang kan kita gimana nih caranya satu-satu gitu ya belum lagi kalau kita guideline kita ternyata banyak misalkan kita mengerjakan sebuah buku misalkan atau pekerjaan yang menggunakan garis bantu seperti ini nah, cara untuk menyeleksinya adalah kita menggunakan select all guideline perhatikan sebelum kita seleksi bahwa guideline kita berwarna biru garis kita garis biru berwarna putus-putus eh, sorry garis putus-putus berwarna biru kemudian kita seleksi select all guideline maka guideline-nya akan berubah menjadi warna merah artinya guideline ini sudah terseleksi kemudian ketika kita pilih delete maka dia akan terhapus selanjutnya adalah select all nodes nodes ini akan aktif manakala kita bekerja menggunakan kurva atau shape caranya kita klik kurva ini kemudian kita aktifkan menu shape tool maka disini akan terdapat banyak sekali node titik-titik 1, 2, 3, dan seterusnya nah, ketika kita bekerja dengan node seperti ini dengan node yang banyak maka kita akan kesulitan kalau untuk menyeleksi semuanya oleh karenanya menggunakan edit select all node ini akan sangat membantu kita coba maka disini akan terseleksi semuanya begitu teman-teman ya kemudian berikutnya adalah find and replace find and replace disini ada dua kategori yang pertama adalah find and replace untuk objek kemudian find and replace untuk text berbeda dengan select all objek tadi kalau objek disini adalah seluruh text atau seluruh objek atau shape yang ada di dokumen tersebut sedangkan define and replace ini hanya objek atau shape saja selain text jadi berbeda ya objek disini dengan objek yang di select all sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekan yang pertama kita akan menyeleksi objek atau dengan shortcutnya ctrl F teman-teman ya kemudian begin a new search next nah disini kita akan disuguhkan jenis apa yang akan kita cari misalkan disini kita sudah memiliki beberapa shape atau bentuk ya ada rectangle ada ellipse ada polygon ada tag dan seterusnya kita akan coba memilih yang bagian rectangle saja sehingga yang lain tidak akan kita seleksi kemudian setelah kita centang bagian rectangle nya kita pilih next disini ditemukan rectangle kemudian kita next kemudian finish kita akan ditampilkan sebuah jendela kita diberi kebebasan untuk memilih satu-satu seperti ini ataukah fan all fan all berarti semua kotaknya terpilih satu-satu ataukah fan all itu perbedaannya next dengan fan all kalau all semuanya next satu-satu jadi seperti itu teman-teman kemudian berikutnya adalah replace object kita akan mencoba replace object replace object disini ada pilihannya nanti teman-teman bisa mengeksplore mengembangkan ya saya akan berikan contoh satu saja yaitu kita akan merubah color nya disini ada warna putih abu-abu dan hitam maka kita akan merubahnya jadi seluruh warna apa gitu ya misalkan contoh gini kita replace color disini kita pilih next kemudian disini ada temukan find warna apa yang akan kita ganti contoh kita warna abu-abu gitu ya background nya warna abu-abu black 10% kemudian replace with mau diganti dengan apa kita coba misalkan warnanya jadi biru oke yang mau diganti fill atau outline kalau outline berarti garis tepi yang disebelah sini di pinggirnya kalau fill berarti isinya nah karena kita ingin mengganti isinya maka kita pilih fills kemudian kalau sudah klik finish nah disini ada satu yang terseleksi maka kita replace saja atau replace all sama saja karena objeknya hanya satu kecuali karena objeknya banyak maka kita pilih replace all dan dia akan diganti menjadi warna biru kalau sudah kita tutup kemudian kita boleh mengulangi langkah itu untuk mengganti warna ini putih satu dua dan seterusnya warna putih semuanya warna putih kita akan mengganti menggunakan warna biru yang biru muda kita fill warna putih kita ubah menjadi warna biru seperti ini kemudian kita klik finish oke ingat karena objek berwarna putih ada banyak maka kita pilih yang replace all supaya semuanya terganti dengan warna biru muda iya semuanya sudah terganti kemudian kita bisa mereplace yang warna hitam caranya sama tinggal mengulangi langkah tersebut nah disini kita coba replace warna hitam misalkan warna hitam perhatikan disini ada warna hitam kemudian replace dengan warna apa disini warna putih kita finish replace all karena disini kan ada dua nih kalau replace satu berarti hanya yang terseleksi saja maka kita pilih replace all iya jadi semuanya sudah diganti nah sekarang berikutnya teman-teman kita akan mencoba di find and replace bagian text find text berarti dia hanya mencari saja membantu kita untuk menemukan perhatikan disini ada find disini adalah maksudnya kita diminta untuk memasukkan kata kunci yang akan kita cari misalkan disini ada belajar korel guru jagoan gitu kan kita coba korel saja korel kita tidak mencintang mad case maksudnya adalah perhatikan huruf besar kecilnya kalau tidak sama berarti dia tidak akan menemukan sekarang kita ulangi kita tutup dulu kita kembali ke sini kemudian kita find text kemudian kita cintang match case kita pilih kita tuliskan korel seperti ini oke kemudian kita find next dia tidak akan menemukan kenapa karena huruf korel kata korel disini ditulis dengan ditulis dengan huruf besar sedangkan kita mengetikan dengan huruf kecil kita sekarang ganti dengan korel seperti ini maka dia akan ketemu berikutnya atau langkah yang terakhir menu yang terakhir adalah replace text disini adalah mengganti sama ya kalau match case ini hanya yang sesuai saja kalau tidak sesuai besar kecilnya dia dianggap tidak ada oleh karenanya korel saya akan ubah menjadi draw korel draw korel seperti ini draw seperti ini tulisannya perhatikan ya kemudian disini saya make case sehingga nanti yang terpilih korel ini find next oke replace oke nah sekarang kita akan mengubah semua huruf A semua huruf A 1,2,3,4 ini akan berubah menjadi add misalkan karena disini ada A kecil A besar maka kita uncheck list dihilangkan centangnya mad case sehingga kita pilih A seperti ini saja kemudian kita ganti add maka semua huruf A kecil A besar itu semuanya akan berubah menjadi add kita coba replace all iya sudah berubah oke kemudian find next tidak ketemu oke sekarang kita coba lagi tidak ada sekarang kita ulangi langkahnya replace disini huruf A kita ganti dengan add iya disini sudah terpilih replace all iya sudah berubah jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi select all dan find and replace demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati